assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ini saya akan berbagi cara membuat gamis memakai ronti dari bahan kayu calur Oke teman-teman ini untuk polanya ya ini pola awalnya seperti ini akan potong dulu di bagian pinggang ya ini di sini teman-teman ada garis pinggang sampai belakang Oke teman-teman di bagian sampingnya naikkan satu sentis tengah ini yang depannya juga sama di naikkan satu sentisnya ini untuk depannya ya ini untuk belakang dan belakangnya di sini teman-teman kita kasih ke guna 3 cm ya 3 cm memang masih di bagian depan dulu ya di bagian depan kita beralih ke bingkar leher bingkar lehernya oblong ya menggunakan bisband saya kasih ke sampingnya 8 cm ya 8 cm teman-teman kemudian ke bawahnya sebelah saja ke bawahnya sebelah senti dan tengah belakang kita turunkan 3 cm oke untuk ini untuk bagian dalamnya ya bagian dalannya ini saya tidak menggunakan tangan di koling menggunakan dengan bisband kemudian untuk di bagian belakangnya ini ada resleting ya untuk lebarnya biasa ini satu meter setengah dan untuk panjangnya oke 2 meter 75 ya oke teman-teman cara melebihkan kerutannya atasnya di untuk sambungannya diukur dulu ini 25 25 teman-teman kemudian di bagi dua 12 setengah ini ditambahkan 15 cm aja untuk kerutannya dari panjang ini ini dibeser aja teman-teman kemudian ini dikasih 15 cm ya ditambah 2 cm untuk resleting oke untuk di bagian atasnya diluruskan saja kesini oke teman-teman ini diluruskan aja disini dari pinggang sampai bawah teman-teman kasih satu senti setengah selesai bagian belakang teman-teman panik sama seperti belakang dilebihkan 15 cm teman-teman oke teman-teman ini selesai untuk bagian kerut bawahnya oke teman-teman untuk sambungan keatasnya ini disini akhirnya masih menggunakan salur untuk sambungan keatasnya ini untuk belakang ya ini ada bagian untuk resleting kemudian ini untuk sambungan bagian depan sini ini kurang dikit kainnya nanti di bagian sininya ini bisa disambung ke sininya sudah pas oke kita potong dulu ya supaya terliur kemudian kita akan sambung dulu ini oke nanti setelah disambung baru kita cetak lagi menggunakan polak baik teman-teman sekarang untuk bagian rompinya ya ini bagian belakangnya tidak memakai resleting ini kita simpan disini kainnya mengarah ke horizontal teman-teman lihat salurnya kesini ya untuk bagian depan kita dilipat nanti kainnya disini dibuka di bagian lengannya ini ke arah sini salurnya dan untuk ke bawahnya ini ini seperti biasa mengarah ke panjang kain oke ini di nanti tangan bagian atasnya disimpan disini dan untuk bagian bawahnya ke arah sini oke teman-teman paham ya saya akan potong dulu ini teman-teman untuk bagian lengannya disini di bagian tengahnya ada kerutan kemudian nanti ini di kerut menggunakan karet 2 cm ya untuk bagian belakangnya disini nanti di ujung bawahnya ini ditambah 4 cm ya nah untuk di bagian bawahnya ini nanti tidak diklaim kita akan menggunakan tali panjang dari depan sini sampai belakang dan ini disisakan untuk mengikat atau untuk talinya ya yang depannya ini lagi-lagi tidak cukup teman-teman nanti kita sambung lagi di bagian kita sambung di ke arah sampingnya aja ya kiri kanan oke teman-teman untuk rompingnya ini lingkar lehernya harus dirubah lagi karena tidak menggunakan resleting lingkar lehernya ini menjadi dari sini teman-teman jadi 30 ya ini harus 30 untuk setengah lingkar badan supaya bisa masuk di kepala orang dewasa oke oke teman-teman ini saya sudah besarin ini 58 ini sudah saya rubah lingkar lehernya oke teman-teman ini kita akan sambung dulu ya untuk ke bagian sambungnya disini dan ini kita buat talinya kita sambungkan bila kurang panjang nanti disambung aja supaya panjang sampai ke belakang oke teman-teman kita langsung saja ke cara menjaiknya oke teman-teman baik teman-teman ini saya sudah sambung ini untuk bagian rompingnya ya disambung aja teman-teman kiri kanan oke dan untuk di bagian dalamnya ini juga disambung di obras teman-teman sudah disambung kiri kanan oke kita langsung jahit aja kita akan jahit bagian dalamnya dulu teman-teman nanti di bawahnya ini di grup kita sambungkan dulu di bagian undaknya teman-teman ini untuk di bagian dalamnya ya yang ada resletingnya oke di obras dulu baik teman-teman setelah di obras kita akan bersihkan ini di bagian karena ini tidak memakai lengan ya ini kita akan bersihkan dengan cara melapisi di bagian lingkar lengan kemudian di bagian lingkar lehernya ini siapkan untuk bahan untuk pisbannya ya ini menggunakan kain serong motongnya nyerong teman-teman kemudian ini disambungkan aja apabila kurang panjang ya cara nyambungnya seperti ini nyerong juga oke teman-teman teman-teman nah nah begini teman-teman disambungkan seperti ini oke teman-teman ini semua sudah disambungkan kemudian kita jahit dulu jahit dulu teman-teman teman-teman supaya mudah memasangkannya ini jahit seperti ini nah setelah semua di jahit seperti ini teman-teman kita akan tempelkan di sekeliling lingkar lengan atau semuanya dan di lingkar leher ini dijahit dari luar ya oke teman-teman ini setelah dijahit semuanya ditempelkan kemudian kita ininya dilipat ke sini ke atas dan kita akan kasih jahitan pindih dulu di sini ya di sisi nanti kita akan melipat seperti ini ini kita akan melipat seperti ini di sini terlalu terlalu di sini ini di sini kita akan melipat untuk di sini teman-teman kemudian kita rapihkan dengan cara mengkelim satu kali lagi seperti ini ini kita jahit lagi di sisi sebelah kiri disini teman-teman selamat menikmati kira-kira seperti ini teman-teman ini semuanya di bagian lehernya juga di jahit lagi setelah semuanya Pak ini sudah selesai kemudian kita gabungkan yang depan sama belakang kemudian untuk bagian belakang belakangnya di sini ada kupnat teman-teman ini untuk bagian belakangnya aja kita kupnat dulu ini kita kupnat sepanjang 12 cm aja teman-teman kiri kanan selamat menikmati oke ini sudah selesai tinggal kita pasang dengan kerutan ya ini dikasih jahitan aja teman-teman ini semuanya sudah selesai ini dikasih jahitan supaya nanti kita tinggal ngikutin jahitan kerutan ya oke SUBSCRIBE